Intro Beberapa waktu yang lalu kita sempat melakukan sesi live bersama dengan komunitas Marvel Indonesia dan salah satu admin dari KMI sempat mengeluarkan sebuah teori yang sepertinya menarik untuk kita bahas khususnya yang berkaitan dengan Guardians of the Galaxy Vol. 3 dan kaitannya dengan masa depan MCU, yaitu Mutant So, Varian, let's talk about it Dalam Marvel Cinematic Universe, Mutant sebenarnya sudah dikonfirmasi bahwa mereka eksis namun asal usul atau origin dan latar belakang mereka masih belum diketahui dan keberadaan mereka pun juga mungkin ada kaitannya dengan villain besar yang baru-baru ini diperkenalkan di MCU Keberadaan Mutant dalam MCU memang sudah menjadi rumor selama bertahun-tahun dan barulah setelah penggabungan antara Disney dan Fox serta pengenalan Multiverse, keberadaan mereka akhirnya dikonfirmasi dan karakter baru seperti Kamala Khan akhirnya dinyatakan sebagai Mutant kemudian kembalinya Profesor X yang diperankan oleh Patrick Stewart dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan kembalinya Wolverine dalam film Deadpool 3 serta Deadpool tentunya sudah membuka pintu bagi anggota X-Men yang lainnya untuk segera bergabung di MCU serta kita bisa menjelajahi lebih dalam lagi tentang asal usul mereka memang belum ada konfirmasi mengenai film X-Men yang akan menjadi bagian dari Multiverse Saga dalam MCU namun Marvel mungkin sudah mulai untuk membangun dasar untuk kedatangan mereka dan agar cerita asal usul mereka bisa sesuai dengan apa yang telah mereka bangun dalam alur cerita yang saling terkoneksi selama ini selama lebih dari satu dekade MCU sudah melakukan berbagai macam perubahan terhadap latar belakang dan asal usul karakter-karakter dari komik dan sepertinya Mutant juga tidak akan menjadi pengecualian terutama karena mereka muncul pada saat MCU sudah sangat luas dan telah berkembang dengan sangat pesat hingga kemudian salah satu admin komunitas Marvel Indonesia dalam sesi live kita beberapa waktu yang lalu mengemukakan sebuah teori yang mengungkap asal usul yang berbeda untuk Mutant yang akan menghubungkannya dengan salah satu villain yang sangat sukses diceritakan melalui film Guardians of the Galaxy Vol. 3 yaitu High Evolutionary Mungkin teman-teman ingat beberapa line dia di GOTG 3 kemarin bahwa dia bilang quest dia untuk ada itu adalah untuk menciptakan makhluk hidup yang paling sempurna makanya dia kekeh banget harus dapet si Roket Rakun karena kunciannya ada di si Roket Rakun ini baseline-nya adalah itu berhubungin adalah Multiverse Saga so, yang ada di pikiran gue adalah semua karakter yang dipredik akan nongol di saga ini tidak harus dibukain sama si Kang tapi diciptain sama si High Evolutionary supaya exist di MCU gue tau arahnya ini kayaknya mutant nih kayaknya arahnya ini nah, gue baru mau ngomong kalau mutant, kalau muting kalau kita arahnya ke mutant berarti si HE ini kecolongan di Kamalakan sama Namor oh, itu aja ya berarti ya karena dua itu udah declare kan dua itu sudah declare dia arahnya udah ke mutant gitu sedangkan apa yang akan diciptakan sama si HE ini baru akan muncul nextnya nanti kalau dilihat ditarik mundur lagi di komiknya sendiri kan sebetulnya X-Men itu kan atau mutant itu hadir karena karena memang genetik gitu loh ini pun kemarin sudah dibahas sama si Roket Rakun bahwa small mistakes yang dilakukan sama anak-anak buahnya High Evolutionary itu sebetulnya bisa merubah segalanya gitu keandai kata mereka sudah punya rumusannya pun belum tentu yang dunia yang mereka ciptakan nanti berikutnya itu adalah makhluk hidup yang sempurna bisa aja karena gennya lenceng terus jadi mutant atau whatever jadi Fantastic Four I don't know jadi dalam komik gen X atau X-Gene terkait dengan beberapa karakter paling kuat di MCU seperti misalnya para Celestial yang diperkenalkan dengan baik juga dalam film Eternals yang disutradarai oleh Klui Zhao ceritanya dalam First Host atau kedatangan mereka pertama kali di bumi mereka melakukan uji coba dimana ras dominan di salah satu planet dipilih untuk mengubah struktur genetik mereka dan para Celestial akhirnya mengumpulkan Homo Erectus dari bumi yang dikenal sebagai Wanderers Celestial yang bernama Gamenon the Gatherer memutasi sebagian dari mereka sehingga memiliki genom yang tidak stabil yang pada akhirnya membuka jalan untuk terciptanya Deviants lalu Nezar the Calculator mengambil subjek lainnya dan menciptakan Eternals lalu Onek the Prober menciptakan gen Laten untuk perkembangan potensi manusia yang ditanamkan pada subjek uji coba dan menjadi manusia superior yang nantinya akan kita kenal sebagai mutant namun apa yang terjadi sekarang meskipun para Celestial sudah diperkenalkan di MCU ternyata peran mereka dalam alam semesta ini justru difokuskan kepada penciptaan Eternals dan penggunaannya untuk memusnahkan Deviants di seluruh kosmos serta mempersiapkan sebuah planet untuk kelahiran Celestial yang lainnya oleh karena itu Marvel kini harus menemukan cara lain untuk menjelaskan dari mana asal usul mutant di bumi dan pilihan terbaik sepertinya akan jatuh kepada High Evolutionary yang diperankan oleh Cakudi Iwuji High Evolutionary ini adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam menciptakan makhluk hybrid dan memperkuat makhluk hidup tersebut secara paksa untuk menciptakan sebuah ras khusus dengan tujuan untuk menciptakan sebuah society yang ideal karena terobsesi dengan gagasan ini High Evolutionary akhirnya melakukan eksperimen mengerikan kepada berbagai macam makhluk dari berbagai planet termasuk rakun, kelinci, berang-berang, dan walrus dengan roket rakun menjadi salah satu yang berhasil dari sekian banyak eksperimennya dalam Guardians of the Galaxy Vol. 3 High Evolutionary mengatakan kepada Peter Quill bahwa dia telah mengunjungi bumi bertahun-tahun yang lalu dan mengagumi budaya manusia di planet tersebut tapi membenci kekerasan yang menjadi salah satu sifat dari mereka meskipun dia masih menculik makhluk hidup dari bumi untuk tujuan penelitian High Evolutionary telah terobsesi dengan evolusi dan kemajuan biologis dia pun bisa memperkenalkan ex-jin ke bumi dan menanamkannya kepada manusia terpilih sehingga memungkinkan munculnya mutant secara bertahap selama bertahun-tahun lamanya MCU memang sudah dikenal memiliki masalah dengan vilainnya dimana banyak dari mereka memiliki karakter yang cukup dangkal rencana dan tujuannya yang tidak masuk akal dan tidak bertahan lama setelah film debut mereka namun High Evolutionary tidak termasuk dalam golongan vilain seperti itu High Evolutionary sekarang malah menjadi salah satu vilain yang paling menakutkan dan kejam di MCU dan dampaknya melebihi hanya sekedar sebagai pencipta roket rekun saja karena dia juga bertanggung jawab atas banyak ras lain yang muncul di galaksi termasuk Sovereign jadi masuk akal kalau High Evolutionary ternyata bisa dijadikan sebagai pencipta mutant di Marvel Cinematic Universe para mutant sendiri akhirnya sudah mulai bermunculan di Marvel Cinematic Universe apalagi ketika Marvel Studios memulai mega franchise ini melalui film Iron Man pada tahun 2008 dimana ada salah satu deleted scene yang mengungkap bahwa Nick Fury telah menemukan beberapa karakter yang mengalami perubahan mutasi namun Disney tidak bisa mengintegrasikan karakter mutant dari komik Marvel ke dalam mega franchise ini karena pada saat itu lisensi untuk mutant dan X-Men masih dimiliki oleh 20th Century Fox sejak tahun 2000 namun setelah Disney akhirnya mengakuisisi 20th Century Fox pada tahun 2019 hak untuk karakter-karakter ini dan cerita-cerita mereka akhirnya kembali ke Marvel Studios dan itulah yang membuka pintu untuk MCU agar bisa menjelajahi lebih dalam lagi tentang karakter-karakter baru setelah Avengers pertama kali diperkenalkan di mega franchise ini Marvel Comics pertama kali memperkenalkan mutant lewat komik X-Men isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1963 yang menjadi langkah berikutnya dalam evolusi manusia X-Men yang muncul selama masa pubertas memungkinkan mutant untuk mengembangkan kemampuan yang luar biasa yang biasanya ditemukan pada diri superhero yang ada di bumi berbeda dengan Human Mutants yang mengembangkan kemampuan setelah terpapar rangsangan dari luar seperti misalnya Spider-Man dan Hulk atau misalnya Inhumans yang harus melalui sebuah proses yang bernama Terigenesis untuk mengakses kekuatan mereka kemampuan mutant justru muncul secara alami seringkali menyebabkan mutant ini menjadi subjek diskriminasi dan kriminalisasi yang sangat intens karena siapapun yang bisa mengembangkan kemampuan tersebut dianggap sebagai manusia berbahaya meskipun prosesnya memang berlangsung cukup lama namun akhirnya mutant kini sudah memasuki babak baru untuk Marvel Cinematic Universe kita mulai dari Iman Villani yang memulai debutnya sebagai Kamalakan dalam series Miss Marvel yang menjadi bagian dari fase keempat MCU dan tayang di Disney Plus Hotstar karakter ini sebenarnya diperkenalkan pertama kali dalam komik Captain Marvel isu nomor 14 yang dirilis pada tahun 2013 sebelum akhirnya muncul secara penuh dalam komik solonya sendiri yang berjudul Miss Marvel pada tahun 2014 sementara Kamalakan adalah seorang Inhuman dalam komik Marvel namun di versi MCU-nya ternyata Kamalakan dianggap sebagai seorang mutant seperti yang sudah dikonfirmasi di episode terakhir Miss Marvel ketika Kamalakan diberitahu oleh Bruno bahwa dia memiliki mutasi dalam Jin-nya menariknya Kamalakan dalam MCU sebenarnya merupakan mutant hybrid karena dia juga memiliki gen clandestine yang mana keluarganya sebenarnya berasal dari Dimensinur dan merekalah yang akhirnya mengilhami legenda Jin di realitas utama ini karena itu mungkin sulit untuk menentukan apakah kekuatan Heartlight yang dimiliki oleh Kamalakan disebabkan oleh sifat genetika clandestinnya yang akhirnya terbuka ketika dia mengenakan gelang milik nenek buyutnya atau justru diakibatkan oleh mutasinya Iman Felani sendiri akan muncul sebagai Kamalakan dan akan berdampingan dengan Brie Larson yang akan kembali memperankan karakter Carol Danvers alias Captain Marvel dan juga Theona Ferris yang bakalan kembali memperankan karakter Monica Rambeau dalam film The Marvels nanti jadi mutasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam film tersebut Marvel Studios tidak hanya memperkenalkan satu mutant saja di fase keempat tapi ada dua dimana yang satunya lagi akhirnya diperkenalkan dalam film Black Panther Wakanda Forever yang diperankan oleh Tenok Huerta yang memulai debutnya sebagai Namor yang mana karakter yang satu ini sebenarnya sudah lama banget dinantikan oleh para fans dalam film yang digarap oleh Ryan Coogler tersebut Namor menyebut dirinya sebagai mutant sama dengan versi komiknya perbedaannya hanya terletak pada asal-usulnya dimana di Marvel komik dia diketahui merupakan penghuni dari Atlantis sementara di MCU dia diceritakan sebagai Raja atau King Talokan sebuah kota bawah air yang penuh dengan orang-orang yang berevolusi untuk bertahan di bawah dunia air perbedaannya Talokanil yang lain tidak bisa bernafas di darat tanpa menggunakan alat bantu sementara sifat dari mutasi Namor justru memungkinkannya untuk menyerap oksigen di dalam dan juga di luar air serta memberinya beberapa kemampuan yang luar biasa mengambil inspirasi dari versi komiknya Namor juga memiliki telinga yang runcing sayap di pergelangan kakinya yang memungkinkannya untuk terbang dan umurnya yang panjang yang akhirnya memungkinkan dia memerintah Talokan selama berabad-abad lamanya yang membuatnya akhirnya dijuluki sebagai Kukulkan atau Dewa Ular Berbulu sama seperti Kamalakan Namor juga merupakan Hybrid Mutant karena gen Talokanilnya akan memberikannya kemampuan superhuman terlepas dari mutasinya sementara Kamalakan diberitahu tentang mutasinya dalam series Miss Marvel meskipun sepertinya Kamalakan tidak mengerti apa maksudnya namun itu terkonfirmasi melalui background musik yang terputar di belakannya sementara Namor justru yang pertama kali menyebutkan kata Mutant di MCU meskipun Kamalakan dan Namor merupakan Mutant yang dikonfirmasi dalam kontinuitas MCU namun film Doctor Strange in the Multiverse of Madness justru mengungkap bahwa Mutant sebenarnya sudah ada di Multiverse MCU Patrick Stewart kembali memerankan karakter Charles Xavier yang juga kita kenal sebagai Professor X meskipun dia adalah versi variannya yang akhirnya menyambut Doctor Strange sebagai anggota Illuminati dari Earth 838 selain itu Ryan Reynolds dan juga Hugh Jackman akan kembali memerankan peran mereka sebagai Deadpool dan Wolverine dalam film Deadpool ketiga nanti yang akhirnya menunjukkan bahwa meskipun Mutant adalah sesuatu hal yang baru di MCU namun di Multiverse sebenarnya mereka sudah eksis lalu dalam series She-Hulk Attorney at Law juga menjadi tempat yang disediakan oleh Marvel Studios untuk menggoda beberapa kemunculan Mutant yang lainnya di MCU termasuk ketika series tersebut memperkenalkan karakter seperti El Aguila dan Mr. Immortal yang mana mereka sebenarnya adalah Mutant dalam Marvel Comic meskipun dalam series tersebut tidak disebutkan bahwa mereka adalah Mutant lalu dalam adegan post credit scene episode kelima kita bisa menemukan sekilas koleksi sepatu sneaker milik Puck yang banyak terinspirasi dari karakter Mutant terkenal seperti misalnya Cyclops, Wolverine, dan Deadpool dan She-Hulk juga bahkan memberikan beberapa referensi terhadap kehadiran sesosok karakter yang sangat mirip dengan penggambaran Wolverine melalui sebuah berita di laptopnya apalagi dalam series The Falcon and the Winter Soldier juga akhirnya diperkenalkan untuk pertama kalinya sebuah wilayah yang sangat akrab dengan Mutant terutama dengan Wolverine yaitu Madripoor yang dikunjungi oleh Samuel Wilson, Bucky Barnes, dan juga Baron Zemo sementara ada dua karakter yang sebenarnya sudah diperkenalkan melalui Infinity Saga yaitu Pietro Maximoff dan Wanda Maximoff yang sebenarnya juga akrab dikenal melalui franchise X-Men dimana Pietro Maximoff dikenal sebagai Quicksilver dan Wanda Maximoff akhirnya diperkenalkan sebagai Scarlet Witch di MCU pada awalnya mereka tidak pernah dikategorikan sebagai Mutant melainkan diceritakan sebagai hasil eksperimen Hydra dengan menggunakan Mind Stone Evan Peter sendiri yang memainkan peran sebagai Quicksilver dalam franchise X-Men akhirnya memulai debutnya di MCU melalui series WandaVision meskipun dalam series tersebut akhirnya terungkap kalau dia ternyata bukan Peter Maximoff melainkan seorang remaja yang bernama Ralph Bonner yang mengecoh banyak fans maka dengan sekian banyak petunjuk tentang kehadiran Mutant di MCU sejauh ini apakah mungkin karakter yang bertanggung jawab atas kehadiran Mutant sebenarnya adalah High Evolutionary apalagi James Gunn sendiri pernah mengungkap bahwa High Evolutionary di MCU sebenarnya bukan Herbert Wyndham seperti yang diceritakan dalam komik atau kemungkinan lainnya jangan-jangan High Evolutionary justru yang akan menjadi sosok yang bertanggung jawab atas terciptanya Rush in Humans mengingat teknologi yang digunakannya untuk mengubah genetika sangat mirip dengan Kabuterigen entahlah bagaimana pendapat kalian tentang teori yang satu ini atau mungkin kalian kepikiran teori lainnya tentang asal-usul Mutant di MCU sejauh ini jangan sungkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah memberikan super thanks-nya it's time from the sun out my name is Eka stay safe and until next time sub indo by broth3rmax